Intro Selanjutnya DPRD Kota Bencer Masin melalui Pansus kembali melakukan pembahasan terkait pembuatan aturan yang berkaitan manajemen rekayasa lalu lintas dalam penyelenggaraan transportasi. Ketua Pansus Penyelenggara Transportasi Aprizaldi menyatakan pembahasan pembuatan aturan manajemen rekayasa lalu lintas ini terkait pembentukan rancangan peraturan daerah Raperda tentang penyelenggaraan transportasi di Kota Bencer Masin. Menurutnya draft pembuatan aturan ini ada di bab 6 Raperda tentang penyelenggaraan transportasi. Aprizaldi mengingatkan bahwa manajemen rekayasa lalu lintas di kota ini memang harus diatur dengan baik, apalagi diketahui kota Banjar Masin termasuk kota yang sangat padat arus lalu lintasnya di provinsi ini. Sebagai kota dagang dan jasa kini meningkatkan jadi kota pariwisata dengan banyaknya acara bertarap nasional digelar hingga aturan manajemen rekayasa lalu lintas ini harus ditetapkan tidak hanya untuk ketertiban namun juga untuk kenyamanan masyarakat pengguna jalan. Pansus penyelenggaraan transportasi ini sudah masuk ke bab 6. Memang ada beberapa hal yang agak sedikit panjang perdebatannya tadi terkait manajemen rekayasa lalu lintas. Karena memang hal-hal koordinasi dan yang bersifat rekomendasi itulah yang membuat kami tadi banyak berkomunikasi dengan dinas perhubungan. Tapi Alhamdulillah sudah clear semuanya. Terus tadi juga ada tentang analisis dampak lingkungan dan lain-lain juga berkaitan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang bisa berdampak pada lalu lintas. Dalam pembahasan ini Pansus berjanji siap menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat khususnya dari pihak dinas perhubungan kota. Pertasyah Bajar TV